Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Bencana longsor terjadi di Desa Bunglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada hari ini, Senin 26 Februari. Material longsor pun menimbun hampir seluruh bagian badan jalan. Dari video amatir yang beredar di media sosial, terlihat seorang pria mengaku bahwa ada banyak warga yang tertimbun oleh longsor. Peluang warga pun terlihat mendekati timbunan longsor tersebut, bahkan sebagian dari mereka berusaha menolong korban yang masih tertimbun reruntuhan tanah. Namun, justru mereka ikut tertimbun tanah juga. Bidang potensi bencana Basarnas walaupun Rahmi saat dikonfirmasi, mengatakan ada 10 warga yang tertimpa reruntuhan dan berhasil ditemukan. Pihaknya memperkirakan masih ada banyak korban yang belum dievakuasi. Kemudian secara terpisah juga, Kepala BPBD Luwu, Andi Baso, mengatakan bahwa saat jalan poros Luwu-Palopuk saat ini kondisinya masih terputus dan proses evakuasi masih terus dilakukan. Kepala BPBD Luwu, Andi Baso, mengatakan bahwa saat ini kondisinya masih terputus dan proses evakuasi. Banyak teman-teman tertimbun tanah tadi di sini. Motor juga banyak tertimbun tanah. Banyak motor tertimbun tanah. Banyak orang tadi, teman-teman, banyak di sini tadi tinggal tertimbun tanah. Seti ginazah perempuan diketemukan. Seti ginazah... Sejumlah warga memberikan kesaksian terkait dengan longsor yang terjadi di Desa Bonglo, Kecamatan Bastam Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada hari Senin 26 Februari. Satu di antaranya adalah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Sulibarat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Mansur, yang mengungkap saat dirinya berhasil lolos dari baut. Dia menyebut bahwa dia hampir saja menjadi korban bencana longsor yang terjadi di Desa Bonglo, Kecamatan Bastam Utara Luwu. Mansur lantas menceritakan detik-detik dirinya bersama dengan sang istri selama dari bencana longsor tersebut. Mansur kala itu sedang mengantar sang istri menuju sekolah tempat mengajar. Saat di perjalanan, material longsor telah menutupi badan jalan. Puluhan motor, kendaraan yang hendak lewat pun terpaksa berhenti mendadak. Tak berseleng lama sekitar pukul 9 W. Ita, tanah kembali bergerak. Mansur bersama istri yang panik pun seketika lari menghindari longsor. Saat ini Mansur bersama dengan sang istri pun telah dievakuasi ke rumah warga untuk segera mendapatkan perawatan. Sebelumnya, Sekretaris Kecamatan Bastam Utara Andi Zulhanuddin pun mengaku satu warga yang menjadi korban berhasil diidentifikasi. Satu warga ditemukan tewas tertimpa material longsor saat melewati jalanan tersebut. Zulhanuddin mengungkap bahwa longsor terjadi di Jalan Poros, Kabupaten Luwu, Kota Palopo, tepatnya di Desa Bunglok, Kecamatan Bastam Utara, sekitar pukul 9 W. Ita. Tebing yang berada di sisi jalan longsor dan menimpa pengendara yang melintasi oleh jalan tersebut. Dan hingga saat ini dia pun belum bisa memastikan jumlah korban yang terkena material akibat longsoran tersebut. Namun Zulhanuddin saat ini mengatakan bahwa pihak BPBD Luwu dan juga masyarakat sekitar masih terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang tertimpa material longsor. Terima kasih telah menonton! Korban longsor di Desa Bunglok, Kecamatan Bastam Utara, Kabupaten Luwu, Selawesi Selatan bertambah pada Senin 26 Februari 2024. Sebelumnya dikabarkan ada dua warga yang tewas dalam kejadian ini. Korban adalah Emelia dan juga Mariyama Patak Dungan. Emelia diketahui berprofesi sebagai seorang bidan di Puskesmas, Kecamatan Bastam Utara. Sedangkan satu lagi Mariyama Patak Dungan berprofesi sebagai guru di SDN 51 Salu Limbong. Bidang potensi bencana Basarnas Palopo Rahmi saat dikonfirmasi mengatakan setidaknya ada 10 warga yang tertimpa reruntuhan yang sejauh ini sudah berhasil ditemukan. Pihaknya memperkirakan masih ada beberapa korban lagi yang masih belum dievakuasi. Selain itu, Kepala BPBD Luwu Andi Baso mengutarakan bahwa saat ini kondisi jalan poros Luwu hingga Palopo pun masih terputus. Selain itu, hingga saat ini proses pencarian korban juga masih terus dilakukan meski hujan mengguyur wilayah tersebut. Warga bersama dengan petugas pun melakukan pencarian menggunakan alat seadanya. Namun pukul 14.45 tadi, Lodar tiba di lokasi guna untuk mempercepat proses evakuasi. Petugas BPBD Basarnas TNI Polri dan juga sejumlah bantuan lainnya turut membantu proses pencarian korban longsor. Tim kesehatan juga diturunkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu dan juga pemerintah kota Palopo. Terima kasih telah menonton! Hari ini, saya Nurul Asari dan juga tim yang bertugas pamit undur dari. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!